ya bisa dilihat ini bangunan terbengkalai di tengah hutan kayaknya ini adalah sebuah perumahan ya rumah kayaknya rumah tidak ada lagi gerbang kesini jadi hanya bagian depannya saja untuk membentengi dari tubuh perjuangan sindangkas ini ada meriam ya ada meriam kemudian ini para tentara-tentara jaman dahulu yang sedang perang ya Oke teman-teman balik lagi di channel Gagas Agasta dan kali ini saya sedang berada di tubuh pahlawan tepatnya di jalan apa ini ya namanya kalau nggak salah Konghilir ya Konghilir yang ada tanjakan nah ini lokasinya di sebelah kanan jalan saya udah penasarannya dari bangunan ini dari zaman kapan cuman baru ada kesempatan untuk mengunyi bangunan ini sekarang daripada penasaran kita langsung aja ke TKP nya selamat menyaksikan Oke teman-teman bisa dilihat ya ini di pinggir jalan banget jadi kalau kesana itu turunan jalan dan ke ke arah apa namanya Majalengka kalau kesini udah ke arah Maja ya karena Maja Basuki Talaga Cekijing ke sana bisa dilihat Tugu perjuangan Sindangkasih Oke kalau kita lihat dari info yang ada di pelang ini ini tanah milik pemerintah Kabupaten Majalengka alamatnya di desa Konghilir kecamatan Cigasung dan mungkin kita langsung aja nih ke Tugu pahlawannya Tugu perjuangan ya Tugu perjuangan dan kita tinggalkan sekalong disini ini jalannya menanjak ya ini hanya konten ringan ya hanya konten ringan untuk sekedar survei tempat untuk konten malam harinya mungkin nanti kita akan bersama rekan-rekan yang lain kalau kesempatan untuk mungkin eksplor kembali atau mediasi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum manjak banget jalannya ya jadi disana ada sebuah bangunan bekas rumah ya kita penasaran juga eh kesana tapi nantilah kita eksplor dulu apa namanya Tugu pahlawan ini ya Tugu perjuangan sambil kita memantau si kalong Assalamualaikum oh jadi begini rupanya disana ada eh apa ya namanya miniatur mungkin ya miniatur bambu runcing ya ini adalah Tugu perjuangan sindang kasih tempatnya eh mungkin udah harusnya dibersihkan ya nggak tau ini kuncinnya kuncinnya dimana rumahnya entah nah ini nih ya Tugu perjuangannya tuh mantap ya Assalamualaikum bisa dilihat ini telah di resmi oh hari Selasa tanggal 17 November 1987 yang melambangkan kepalawanan perjuangan pasukan sindang kasih selama gerilia perang kemerdekaan 1 sampai dengan perang kemerdekaan 2 Juli 1947 sampai dengan Desember 1949 di daerah Majelengka dan sekitarnya warga pasukan sindang kasih ketua pembina Haji Johari Herman Effendi pangkatnya Kolonel Infantri Purna Wirayuan NRP 169425 ya dan ini ada eh gambar-gambar dari para pejuang di Majelengka ya gambar apa patung-patung gitu dan kita nggak tahu ini apa mungkin tiang bendera mungkin ya atau apa nih kurang tahu yang tahu silahkan di komen ya tuh ini juga sama jadi di sekitarannya nggak ada bangunan lagi ini hanya ada tugu perjuangan sindang ke sini saya baru ke sini loh asli baru bangun ke sini baru tahu juga tuh ya ini adalah ada Meriam ya ada Meriam kemudian ini para tentara-tentara jaman dahulu yang sedang perang ya bisa tergambarkan jelas di sini udah ini juga bisa terlihat tuh 19.49 wah udah lumayan lama banget ini ini pohon yang bagus sekali oh ini ini tiang bendera sih ini nih berarti yang tadi apa yang di sana ya dan di sini ada ikrar kami Laskar Sindangkasih ya bisa dibaca 19.49 19.49 lama banget ya oke ya mungkin hanya seperti itu aja untuk konten kali ini di Tugu Perjuangan Sindangkasih kita akan kita akan sedikit melihat bangunan apa namanya bangunan terbengkalai yang ada di sana ternyata ada bangunan terbengkalai juga nih saya penasaran juga ini lewatnya lewat mana ya pas sembarang masuk aja gitu ini yang ngerinya ular di sini semoga aman sih Assalamualaikum udah hutan tuh tuh ya tidak ada lagi gerbang ke sini jadi hanya bagian depannya saja untuk membentengi dari Tugu Perjuangan Sindangkasih ini oh di sana udah hutan tuh ini kalau malam-malam di sini gak kelihatan ini bangunan ya bisa dilihat ini bangunan terbengkalai di tengah hutan kayaknya ini adalah sebuah perumahan ya rumah kayaknya rumah cuman kenapa dibangunnya di tengah hutan gini ya kalau kita masuk ke sana gak tau jalannya kemana ini yang ditakutkan adalah ular ngeri juga tuh gak ada jalannya rumputnya juga udah pada tinggi-tinggi mungkin kita hanya lihat dari sini aja lah kita mungkin nanti untuk explore malam hari Insya Allah kalau misalkan diizinkan kita akan mencoba ke bangunan ini terabas wow ya bisa dilihat kan itu bangunan terbengkalanya ada bagian jendela dan pintu cuman atapnya udah gak ada ya seperti inilah kondisi daripada sekitaran tugu perjuangan yang ada di sini baru kali ini saya kesini takjub sih melihat bangunannya tinggi gitu ya dan terimakasih kepada para pahlawan yang telah berjuang pada masanya untuk memerdekakan apa namanya daerah Bupaten Majalengka dan sekitarnya mantap kita akan kembali lagi ke bawah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk konten kita kali ini di Tugu Perjuangan Sindangkasih semoga konten ini bisa menghibur teman-teman dan menambah sedikit pengetahuan tentang Tugu Perjuangan yang ada di daerah Sindangkasih ini tepatnya di Kaung Hilir ya Jangan lupa subscribe, komen, dan like saya pamit undur diri dan selamat siang sub indo by broth3rmax Terima kasih